Halo guys, apa kabar buat kalian semua? Nah, di video kali ini gue mau nge-review makanan Nah, maksudnya ada 3 makanan Tapi sebelumnya, alangkah baiknya buat kalian semua untuk dukung youtube channel ini Dengan cara subscribe tombol di bawah ya Klik tombol di bawah dan like juga serta dukung dengan cara komen juga ya Kira-kira bakalan review makanan apa lagi ya? Nah, oke? Yuk, lanjut! Nah, disini gue membeli jajanan, jajanan yang ada di daerah Setia Budi Di Bandung tentunya, yaitu samping UPI Disitu banyak jajanan banget Dan jajanan yang gue beli disini, jajanan favorit gue Ya, salah satunya yaitu ada Batagor Ini Batagor Batagor yang letaknya ada di gerbang UPI Yaitu sebelah SD Isola Jadi, kalian nanti kalau misalnya ke UPI Ya, Universitas Pendidikan Indonesia Kalian masuk lewat gerbang samping Disitu ada SD Isola Dan disitu ada Batagor yang menurut gue ini enak ya Dari gue 2010 sampai sekarang 2022 Ini masih enak Oke? Ini dia Dan disini ada Cilok Cilok goreng Ini kalau kalian orang Bandung Daerah Setia Budi Pasti tahu nih Daerah Borma Borma disitu ada yang namanya yang jual cilok Cilok goreng Ini Dikasih bumbunya nanti Dan yang terakhir yang akan gue makan adalah Ini dia Si Pisang Keju Crispy nya Ini sih baru ada ya Gak tau ya Kayaknya mungkin baru setahunan Ada di daerah sana Ya, nanti kita review langsung ya Oke Ya, kita langsung makan ya Makan dulu Batagor nya Biasa ya Kalau makan Batagor Nah Disini makan ya Kita kocok 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 Kita kocok dulu ya Biar bumbunya tercampur merasa Ini menurut gue sih enak Gue selama di Bandung Belum nemu Batagor yang enak Gue disini beli Cuma 5 ribu sih Biasa gue beli 5 ribu Dan Seperti biasa Makannya Makan Batagor itu Ya Kita buka dari ujung plastik Oke Kita buang sampahnya Oke Dan ini dia Ya Kita makan Lihat Tuh Tuh Kita makan ya Enak sih menurut gue Intinya enak Jadi bagi kalian semua yang Datang ke Bandung Wajib ke Setiap Udi Di Gerlong Tepatnya Samping Upi Deket SD Isola Yang gerbang Upi Depan gerbang Upi Kita makan lagi Enak Ini bumbunya Kerasa banget ya Bumbu kacangnya Kerasa Pedesnya Enak Pokoknya Nggak akan nyesal deh Bisa sama yang Tukang Batagor Batagor lain Oke next Kita makan jajanan yang kedua Yaitu Cilok Ini dia Ciloknya Ini bisa kalian lihat Biasanya Kalau misalnya Gue bawa pulang Ya itu Gue goreng lagi Biar lebih crispy Lebih garing Lebih enak Itu menurut gue Tapi karena gue Lagi gak di rumah Yuk Langsung kita Campurin bumbunya Oke Ini dia nih Kita campurin Nih Dapet bumbu kacang Dan yang asin-asinnya Disini Ada cabai bubuknya Sama asin-asin Kelapa Kelapa kalau masalahnya Kita curulutkan Oke Kita buka lagi Kita curulutkan Ini Ini Iya Lihat Yang asinnya Kita campur Sama pedasnya Lagi-lagi Purulukin Kita purulukin Ini sih Enak sih Yang ini Gue udah Sering banget Kalau misalnya Ke borma Depan borma Tapi banyak jejanan Gue sering makan Beli ini Kalau jaman-jaman Dulu ngukos Pasti kalau misalnya Belajar ke borma Wajib beli ini Langsung makan Enak Si ciloknya Kenyal banget Enak Tapi emang kurang garing Kalau misalnya Kalian suka yang lebih garing Bisa kalian masuk lagi Goreng lagi Ini enak sih menurut gue Tapi kurang pedas sih Yang suka pedas Pasti enak kurang pedas Enak langsung Sumpah Kalian wajib Coba Ini enak Nah Kita langsung yang ketiga Yaitu Pisang crispy Ini gue pesen yang Ya Rasa Keju susu Ditambah mesis Ini harganya Cuma 8 ribu aja Ini murah Sebanyak ini 8 ribu Coba bayangin Ini adalah Pisang tanduk Yang Enak Kalau digoreng Dikrispin Seperti ini Ya Bisa kalian lihat ya Ini Oke Nah Di dalamnya ada susunya Ditaburin susu Disorolotkan Susu Gitu Enak Ini asli Enak Dan ini biasanya Melantui Kalau misalnya Berit Ini enak Susunya banyak Kejunnya balance Sama susunya Walaupun susunya Cuma ditabur Di atasnya doang Sama mesusnya Sedikit doang Yang banyak itu susunya Tapi Nggak terlalu manis Menurut gue Ini enak Tapi kalau misalnya Kalian makan Lebih dari satu kotak Itu akan Nggak enak Akan kemanisan Jadi Cukuplah Satu kotak aja Itu Ini letaknya Ada di Samping Upi juga Di gerlong Kalau kalian Anak Upi Pasti tahu ya Depan gerbang EPTK Kampus EPTK Gedung EPTK Di seberangnya Ini ada Ini Atau Di samping Eh Bukan samping Seberang Koramil Ya Disitu ada Jejanan juga Jejanan pisang tanduk Dan jejanan yang lainnya juga Oke Itu aja Review Tiga jejanan Ya Yang menurut gue Enak Wajib kalian Coba Kalau misalnya Ke Bandung Atau Kalian ke Setiabudi Kalian bisa Mampir Disana Di gerong Disitu Banyak Jejanan Karena memang Disitu pusatnya Mahasiswa Jadi banyak Jejanan Makanan yang Enak So Thank you so much Yang sudah nonton Sampai habis Dan jangan lupa ya Untuk dukung Youtube channel ini Dengan cara Klik tombol Subscribe Di bawah Like juga Serta komen Kira-kira Gue wajib Makan apa lagi ya Di jajanan Di jajanan Apalagi ya So Thank you so much And see you next time Bye Tadah Terima kasih telah menonton!